Oke kita lanjut di tanggal 16 September ya Nah jadi untuk di tanggal 16 ini progresnya itu bisa lihat di sini di sini ada harcer Queen ya untuk circuit itu gua upgrade dari level 5 ya 5 ke 6 kemudian di sini ada hidraja ke level 12 kemudian di sini ada darbarat ini satu hari 4 jam lagi ya mau naik ke level 8 dan disini ini wardenya langsung aja kita upgrade ya karena disana elixirnya nganggur dan disini tuh udah selesai semua versi storage-nya dan disini masih ada yang itu artinya gua bakal upgrade ini aja cuy Oke itu untuk akun pertama kemudian kita pindah ke akun kedua nah disini bisa kalian lihat untuk darbaratnya itu masih 5 jam lagi kemudian art circuitnya tuh level 11 ke 12 dan disini ada elixir storage-nya level 11 ya Nah disitu gua pingin upgrade bareng nih ke level 13 tapi kurang ya resourcenya dan disini gua bakalan ini dulu ya gua bakalan pakai ini tetapi sebelumnya gua harus ngurangin untuk elixirnya dulu ke bagian tembok ya supaya pas gua menggunakan rune itu enggak kebuang sia-sia cuy nah udah kayak gini kan itu sudah bangkrut ya nah barulah kita pakai cuy jadi rune kita itu atau elixirnya tuh enggak terbuang sia-sia ya yang sejuta tuh tadi nah udah tinggal di upgrade aja kayak gini dan disini masih ada satu juga kita lihat ke bawah Oke enggak usahlah itu ya nanti aja kita upgrade Grandwardennya dulu cuy dan ya gitu dulu untuk hari ini Oke kita lanjut ke tanggal 18 September ya Nah untuk di tanggal ini ya di sini tuh tukangnya nganggur semua ini gua bakalan ngapain ya kayaknya dari sini dulu nah disini gue ngasih tau kalian bahwa untuk t11 gua yang ini itu sudah Max semua ya tuh pokoknya semuanya udah Max dan ini palingan dia tinggal ininya aja sih kem tentaranya aja yang di Maxin nah jadi caranya adalah gini kita harus nyari resource sebanyak 4.200.000 tapi disini enggak ada dan gua juga bakal disini Apakah ada ya di sini nah ada ternyata berarti kita langsung aja beli kemudian gua langsung aja ngapain kayak gini nah disini kan masih ada sisa 1600 ya sejuta ya Nah ini kayaknya gua bakalan taruh disini aja satu kemudian disini satu nah terus disini masih ada dua tukang kayaknya gua ngapain Greenwarden ya Wow ternyata fages kines ternyata pas dan disini masih ada satu tukang ini kayaknya gua ngapain ini aja ya ngapain ini ya kepentara tapi sebelumnya kita pakai dulu run elixirnya cuy nah kan kayak gini main tuh langsung 10 juta ya sudah tinggal di kayak giniin ya tinggal di upgrade dan untuk live-nya kayaknya gua bakalan upgrade apa ya mungkin balon aja kali ya nih balon soalnya gua bakal pakai ini untuk di teat tinggi nanti dan itulah untuk progress hari ini di akun yang satu ini kita pilih ke akun satunya nah untuk akun satunya bisa kalian lihat disini ada elixir storage ya tuh mau naik ke level 12 disini ada barak level 12 kemudian ada labnya ya Nah untuk labnya nih ngapgrade minion dan disini masih ada satu lagi yang kurang dari baraknya belum buka golem ice ya jadi gua harus gimana caranya untuk nambahin elixir berarti tinggal dari sini aja cuy ya dari sini dan yes tetep kurang ternyata berarti mau nggak mau gua harus nyari aja di farming ya kayaknya disini nggak ada ya coba ini kita cek lagi oke nggak ada mau nggak mau ya farming aja sih nah kayak gini ya udah farmingnya ada betul 100 aja udah selesai pokoknya langsung pulang dapet 7.000 atau 7 juta setengah tinggal di upgrade dan disini masih ada dua ya di sini masih ada dua disini ya tuh masih level 7 ternyata ya disini Wah ketinggalan jauh ini berarti gua langsung gini aja gua beli dari sini medalinya langsung nge-upgrade kayak gini ya nah kayak gini nih lumayan kan tuh langsung berprogress guys Oke kita masuk ke tanggal 19 September ya tepatnya di jam setengah 11 siang nah waktu hari ini tugasnya lumayan undi nih terutama di bagian tukang nah di bagian sini untuk empat army camnya level 8 itu di upgrade semua cuy itu artinya kita langsung allmax dan kalian tahu apa yang terjadi gua langsung naik aja nih ke Town Hall 12 dengan posisi kayak gini lah Emangnya nggak papa Bang ya nggak apa sih selagi bisa ya nggak papa lah Oke kita lanjut ke akun satunya nah untuk akun satunya kita lihat tugasnya di sini ada army camp 2 ya Nah sayangnya dia akun ini tuh masih kayak gini ya masih level 7 di sini masih level 8 intinya ya kurang banget untuk army campnya tapi nggak papa sih kita dulu di di sini ada barat ya level 13 nanti di sini juga bukalan buka golem ice dan di sini tuh duitnya 6 juta gitu kan nah ini langsung aja kita nge-upgrade tonhal guys supaya menyesuaikan untuk akun yang satunya cuy nah langsung aja upgrade kayak gini dan ya udah gitu dulu oke kita lanjut ke tanggal 21 September ya Nah untuk di tanggal ini enggak ada tugas sih ya tugasnya ya lanjutin yang kemarin ini tonhal kemudian sini ada empat army camp ya masing-masing upgrade ke sana dan sini ada labnya cuy nah kemudian untuk tampilannya kurang lebih seperti ini yang lu dari atas dan dari bawah ini adalah tampilan pas gua naik ke TH12 itu pindah ke akun satunya nah untuk akun satunya sama aja sih di sini barusan ini ngambil ya untuk si ratunya ini ngambil ke level 13 kemudian di sini ada tonhalnya dua hari kemudian di sini ada barak ya tuh barangnya ada dua di sana sebelah kiri dan disini juga ya dari baraknya dan untuk army campnya di sini menyusul ya lumayan sih ya di sini udah mau naik level 8 di sini level 8 ya oke lah nah jadi itu tampilannya kayak gini tuh dari atas dan ini adalah dari bawahnya Oke mungkin gitu dulu untuk video kali ini kita bakal lanjut lagi di part selanjutnya sampai TH13 Oke